Ibzi kata Imam Syafi'i, aku melapor kepada guruku wakil, hapalanku error, hapalanku heng, sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini, saya pasang muka seram, begitu di pintu ditegurnya, bapak, begitu, sehingga anak-anak yang sudah menghapal Quran di Quran Center, hapalannya tidak akan hilang, memangnya Quran itu hapalan bisa hilang, bisa hilang, gara-gara apa? Mata menengok aurat, syakautu ila waki'in su'ahibzi kata Imam Syafi'i, aku melapor kepada guruku wakil, hapalanku error, hapalanku heng, kenapa bisa hilang? kena mata, luar biasa, makanya saya maklumoh menceritakan Aib, dulu waktu ini Al-Azhar Mesir masih banyak juga hapalan, tapi sesudah hari pulang ini hilang, masuk ke mall, masuk ke tokoh roti yang dari Eropa itu, masuk, Alhamdulillah, nengok, penjaganya pakai Eropa ini, di airport itu aja tiga juz hilang, tengok, tengok lutut kiri, sejuz, lutut kanan, satu juz, berbalik dia pinggang, dua juz, astagfirullah, makanya saya sudah undangan ke luar kota naik pesawat, macam mana lah nanti ini, di dalam pesawat itu, bolak-balik dia lewat, saya udah sengaja saya tak mau bicara dengan pramugari ini, saya pasang muka seram, begitu di pintu, ditegurnya, bapak, kenapa, tidak, tidak, awak pakai baju koko, pakai peci, ditegurnya juga, saya sengaja sembunyikan tiket, ditanya, nomor berapa, tengok tiketnya, ramah, betul lah pula dia, tadi pas mau turun, datang pula itu pilotnya, mau ngajak selfie, eh, kucat somat dia, berdoa saya, mudah-mudahan pramugari ini jangan ngajak selfie, imam dari Palestina, hafal juz, 30 juz Quran di kepala, diundang di masjid, orang Palestina ini makanannya itu roti, tak bisa dia makan lentong sayur, main seret, akan masuklah dia ke toko roti, ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur, leh, leh itu bahasa Mesirnya limadzah, kalau bahasa kitanya, why, kenapa kamu tak masuk ke dalam, kata dia, aku takut hafalanku hilang, menengok lutut-lutut roh pendek, biarlah tak sarapan pagi, asal hafalan, jangan hilang, masuk dia lagi ke mobil, datang ustaz somat, masuk aja ke dalam, ambil roti, ambil bayar, jangan maaf, nanya, ustaz gak takut hafalannya hilang, udah lama hilang, maka kalau kita mau menyelamatkan hafalan anak-anak kita ini, maka keluarlah perda, semua perusahaan asing, menghormati budaya daerah setempat, kalian tak mau pakai jilbab, oke, yang non-muslim, tapi pakai, orang kita, belajar ke Jepang, tanya sama kawan-kawan yang dapat beasiswa ke Jepang, apa yang terjadi di sana, mereka pakai kimono, pakai kimono, bawa samurai, padahal pesek hitam, tengok sama ninja tak yakin dia, ninja palsu gitu dia, kenapa, itu budaya, budaya kita, baju kurung, baju panjang, tak berbentuk, baju panjang dari atas sampai ke bawah, rata ke bawah, datang setan berbisi, ambil kabel, ambil kabel, ambil kabel, diambil lah kabel, diikat lah pinggang, ini lah yang merusak, ini laki-laki ini jenisnya tiga, bawah, atas, tengah, yang bawah ini tak tahan menengok betis, asal nampaknya betis, berkunang-kunang, yang satu lagi tak tahan menengok ke atas, asal nampaknya ke atas, error, yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah, asal ke tengah, hang, maka sejak datang agama Islam, Islam indah di bawah naungan syariah, kalian perempuan menutup aurat, bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah, ada pun yang laki-laki belum menikah, dengan yang sudah menikah, indah di bawah naungan syariah Islam, kau sudah menikah, kau berjalan di tengah jalan, kau tengok ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah, kenapa? apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, kalau kau belum menikah, kau banyak-banyak kuasa sunnah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, karena menikah itu menjaga kehormatan, menjaga mata, menundukkan kemaluan, siapa yang tak sanggup, banyak-banyak kuasa sunnah, ingat, hari Rabu tanggal 23, sama dengan satu Zul Ijjah, puasa sunnah sembilan hari, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Idul Adha, jangan puasa, karena banyak daging kambing, puasa sunnah sembilan hari, bagus, yang lajang-lajang, Ustaz Sohman, kami belum menikah, libido seksual tinggi, gimana nih Ustaz? kau banyak-banyak puasa sunnah, memangnya kalau puasa sunnah, libido seksual, hilang, Pak Ustaz, insyaAllah hilang, kalau masih ada tenaga, gunakan, untuk apa? berenang, tak ada duit untuk di kolam, Pak Ustaz, ini kan tepi laut, berenang tepi laut, memangnya kalau saya banyak berenang, insyaAllah hilang libido saya, kalau kau berenang sampai ke tengah, bukan cuma libido seksual yang hilang, kau hilang sekalian, apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, oleh sebab itu ketika syarihan Islam ini datang, yang perempuan terjaga, yang laki-laki terjaga, dan indahnya di bawah naungan syarihan Islam, dulu orang kaya, makin kaya, orang miskin, makin susah, makin melarang, duit disimpan, 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 dibungakan, mau pinjam berapa? 1 juta, bayar 1 juta 200, mau pinjam berapa? 3 juta, bayar 3 juta 200, maka duit berkumpul banyak, riba, 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 datang ekonomi syariah Islam, lalu kemudian dijadikan, mudorobah, murobah, bagi hasil, simpan duit di bank konvensional, untung, rugi, mati, melarat, kami tak mau tahu, yang penting bayar, tapi kalau sistem ekonomi syariah, merobah, bagi hasil, misalnya saya orang kaya ini, tak pula ada yang percaya saya ini kaya, lalu saya ada duit 5 juta, lalu saya panggil anak muda, anak muda, sini, ku pinjamkan engkau 5 juta, kau mau buat apa? saya mau ternak lele, Pak Ustadz, ini kau ternak lele, nanti kalau untung kita bagi hasil, sejak duit saya dia pakai, maka mulai malam itu, insya Allah, tak tinggal solat tahajjud berdoa, kenapa? karena takut duit tak balik, asal terdengar suara putir, menggelogar hujan turun, ya Allah, jangan sampai hujan lebat, sehingga lele-lele dia itu hanyut, ya Allah, karena kalau lele yang hanyut tak balik, duitku itu nanti, ya Allah, datang pula satu anak muda lagi, tak Ustadz, saya mau minjam modal 10 juta, dengan akad motorobah, murobah, pakai bagi hasil, kau mau ternak apa? saya mau ternak ayam Pak Ustadz, oke, pasti ternak ayam, sejak dia pinjam duit untuk ternak ayam, makin husuk berdoa, kenapa? karena kalau ayamnya ini mati, ayamnya ini stres, maka dikasih nasihat, dibuat pelatihan ternak ayam, jangan kau ternak ayam di dekat airport, kenapa? karena kalau dekat airport, banyak pesawat, ayam ini mudah terkejut, asal didengarnya suara pesawat, merajuk, ada yang tak mau kawin, ada yang stres, ada yang mati, ada yang tak mau makan, nah, tak boleh beternak ayam dekat airport, maka dengan itu, semangat berdoa, ekonomi, dikuitkan, diduitkan, diduitkan, duit banyak beranak, pinak, disuapkan ke makanan anak, makan riba, makan riba, makan riba, makan riba, anak pun makan, yang dimakannya bukan duit, tak ada orang makan duit, dia makan nasi, tapi nasinya dibeli dari beras, berasnya dibeli dengan uang riba, nak baca doa ya, iya ma, Allahumma barik lana, fima rozaktana, wa kina azaban naram, yami, satu pirek nasi riba, masuk ke dalam mulut, dikunyah berubah menjadi darah, darah bergumpal di dalam jantung, menyembur naik ke atas otak, otak pikirannya haram, 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 dapat ibu semua hafal ayatnya, saya bacakan, nasiatin, kazibatin, khatiah, mana nasiatin, kalau tengok anak kecil baru lahir, berdetak-detak kulit kepalanya, ubun-ubun, itulah nasiatin, nasiatin, otak bagian depan, kazibatin, pembohong pendusta, khatiatin, pembuat dosa, orang bersina, bukan kemaluannya yang salah, orang mencuri, bukan tangannya yang salah, tapi ada yang memerintahkan, otak mana? otak depan, saya tak percaya ustaz cerita otak, emangnya ustaz spesialis otak, ada yang nelpon saya dari Universitas Riau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ustaz kami undang seminar di fakultas kedokteran Universitas Riau, seminar apa? saya kan ustaz, masalah otak apa ustaz? saya tak faham otak, kalau otak-otak paham saya, ustaz bacakan ayat sama hadisnya aja, nanti ada dokter yang akan menjelaskan, saya pun datanglah ke sana, dijelaskanlah ustaz somat, otak itu ada empat ustaz, otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri, yang berpikir, otak depan pak ustaz, kalau makanan haram, menyembur darah dari jantung naik ke otak, maka otak ini isinya haram, 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 jangan heran, saya heran pak ustaz, nengok kawan saya ini, ngobrol sama dia lima menit, menit pertama itu aja yang halal, habis itu haram aja, kenapa ya pak ustaz? inilah jawabannya, gara-gara makan haram, subuh, Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, doamu tak dikabulkan, kenapa? matamuhu haram, karena kau makan haram, Allah haramkan mengabulkan doa, dari lidah yang memakan yang haram, lidah yang kau pakai untuk makan riba makan haram, itu juga yang kau pakai untuk berdoa kepada yang maha halal.